Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, perkenalkan nama aku Sampai Nanti Ramadhania Disini aku akan menceritakan tentang Wujitukul Wujitukul itu lahir di Solo pada tanggal 24 Agustus 1963 Beliau merupakan seorang aktivis dan sastrawan yang menuntut hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia pada masa Orde Baru Pada masa Orde Baru itu rakyat Indonesia belum dibebaskan untuk berpendapat seperti pada masa sekarang Wujitukul itu dia itu sudah mulai menulis puisi itu sejak dia duduk di bangku sekolah dasar Karya-karyanya juga sudah banyak dikenal oleh orang lain Biasanya itu ada tiga tiga puisi dia yang wajib diikut sertakan dalam aksi-aksi masa yaitu yang berjudul Peringatan sajak suara serta puisi yang berjudul Bunga dan Tembok Wujitukul itu beliau lahir di keluarga yang bisa dibilang bukan dari kalangan tinggi bisa dibilang malah masuk ke dalam kasta rendah karena beliau juga memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan berhenti bersekolah di bangku kelas 2 sekolah menengah beliau itu dia keluar sekolah itu gara-gara dia itu keluarganya mengalami krisis keuangan jadi dia mengalah kepada adik-adiknya jadi adik-adiknya saja yang melanjutkan pendidikan dan dia itu tidak usah terus setelah putus sekolah itu dia itu jadi tukang beca pekerja serabutan di kota kelahirannya yaitu Solo nah disamping pekerjaan serabutannya itu dia juga selalu menyempatkan menulis puisi atau sajak yang berkaitan dengan keadaan Indonesia pada masa itu nah pada tahun 1995 dia juga pernah ikut aksi protes karyawan dan hal itu karena ia ikut aksi protes itu dia itu mengalami cedera pada mata kanannya karena si Wiji Tukol itu mata eh dia itu dibenturkan ke mobil oleh aparat dan karena disitu dia itu emang udah terkenal banget sama puisi-puisinya disitu dia sudah mulai menjadi incaran aparat-aparat kepolisian dan pada tahun 1996 dia meninggalkan istri dan kedua anaknya untuk berpindah dari satu kota ke kota lain karena dia menjadi burunan polisi oh iya kenapa sih dia menjadi burunan polisi itu karena puisi-puisinya itu dinilai oleh aparat dinilai memprovokasi rakyat-rakyat kecil untuk melakukan aksi protes nah kan dia kan berpindah-pindah itu dari tahun 1996 nah kan waktu tahun 1998 itu menjadi apa terjadi demo besar-besaran antara aparat dan masyarakat Indonesia nah disitu dia juga ikut dalam aksi protes itu tetapi setelah aksi itu selesai dia itu dinyatakan hilang dinyatakan hilang dengan dugaan diculik oleh militer jadi pada tahun 1998 sampai tahun 2000 itu istrinya itu melaporkan ke organisasi suatu organisasi yang mengurus tentang orang hilang tentang keberadaannya si Puji Tukul ini yang gak tau kemana dari tahun 1998 kan nah dari tahun 2000 itu dia dinyatakan hilang sampai saat ini dia juga belum diketahui sampai saat ini dia itu belum diketahui kemana perginya entah ia sudah meninggal atau beliau masih hidup mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan menceritakan kisah hidup seorang Wiji Tukul seorang aktivis dan sestrawan yang ditakuti oleh aparat pemerintahan karena puisi-puisinya yang dinilai memprovokasi rakyat-rakyat kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih